Bangunan suci ya di masa kuno Setiap bangunan suci pasti di tengah dasar Ini memiliki sumuran candi Yang di dalam sumuran candi itu ada peripik Itu wadah yang terbuat dari batu Yang biasanya berlubang satu Bukan di dalamnya adalah penuh dengan batu Melainkan tanah urukan yang ditinggikan ya Tanah urukan yang ditinggikan terlebih dahulu Kemudian baru di atasnya dibentuk Atau dibuat struktur candi atau istana Jadi disini kemudian hal yang sama Jadi siapa sangka ya Candi yang sangat megah pada masa lalu ini Pernah dibobol ya Jadi kita akan bisa melihat jejak pembobolan itu Di sumuran candi Artinya pembobolan ini Memiliki beberapa interpretasi Jadi ini adalah sumuran candi Bagian dari tengah bangunan suci pada masa lalu Jadi di bagian selatan itu ada tembok yang terbobol Jadi terlihat tanahnya Termasuk di bagian utara itu ada tembok yang terbobol Tepat kemudian di sumuran candi Ini salah satu karakteristik bangunan suci ya di masa kuno Setiap bangunan suci pasti di tengah dasar Ini memiliki sumuran candi Yang di dalam sumuran candi itu ada peripik Yaitu wadah yang terbuat dari batu yang biasanya berlubang satu Berlubang enam Atau berlubang sembilan Atau berlubang dua belas Yang berisi kemudian permata Emas Arang Rambut Atau juga kemudian Perak dan biji-bijian Sebagai kemudian Pedagingan ya Atau jiwa dari bangunan suci itu sendiri Namun sayang Memang kondisinya terbobol Ada dua persepsi Pembobolan bangunan suci Karena sebenarnya Pengetahuan tentang peripik Dan sumuran candi Tidak banyak Diketahui oleh masyarakat awam Kemungkinan Pembobolan ini Pada masa kolonial Belanda ya Arkeolog atau orang-orang Belanda Yang tahu bahwasannya Di setiap bangunan cuci atau candi Di bagian sumuran Pasti ada harta karun Itu kemudian digali Dibobol pada area samping Karena diduga area tengah itu Masih berdiri kokos Sebuah bangunan suci Persepsi kedua Sebagaimana kemudian situs liangan Ini ada persepsi baru Bahwasannya Ketika bangunan ini terkena bencana Atau mau ditinggalkan oleh pemeluknya Maka bangunan ini Sengaja memang dirusak Beberapa arca itu Harus dipecahkan Karena kemudian Bagian peripik juga Diambil atau dirusak Karena ada kepercayaan Kalau bangunan suci Yang kemudian ditinggalkan Yang akan terbengkalai Itu kemudian Kalau tidak dirusak sebagian Atau arah arcarnya Sebagian tidak dirusak Maka akan dihuni Oleh roh-roh jahat Ini adalah kepercayaan kuno Jadi ada dua persepsi Baik itu penjarahan secara modern Pada masa kolonial Maupun memang Sengaja dirusak Untuk kemudian Agar bangunan ini Ketika ditinggalkan oleh Pemeluknya pada waktu itu Karena perang Atau karena bencana Yang wajib ditinggalkan Maka memang Sengaja Peripiknya diambil Atau sebagian Arca-arca dirusak Ada kepercayaan Kalau tidak demikian Akan dihuni oleh Arwa-arwa jahat Selain itu kemudian Keindahan bangunan Yang ada disini Selain kemudian candi utama Dan candi perwara Ada sekali Ada banyak sekali Tembok keliling Berlapis Jadi di area ini Yang pernah dihuni oleh Balai Pelestari Kebudayaan Ini ada Semacam tembok-tembok Keliling Jadi sekitar Dari bangunan suji Sekitar 8 meter Atau 10 meter ini Ini ada tembok Keliling Yang saat ini Bagian dasarnya saja Dahulunya kemungkinan Menjulang tinggi Ada dua lapis Batu bata tebal Yang dibuat memanjang Jadi ketebalannya Sekitar 50 cm Ini adalah Tembok bagian tengah Tembok bagian tengah Kemungkinan ini memang Untuk Membatasi Area Profan Area untuk Kasta yang dibawanya Dengan area Untuk kasta tertinggi Atau area yang tersuci Kemudian Lapisan yang kedua Ada tembok lagi Tembok lagi Yang kedua Jarak antara tembok Yang pertama dan kedua Ini juga sekitar 5 meter Dan disini Kita akan bisa melihat Bagi yang tembok Yang masih terpisah ini Kemungkinan memang Dua dahulunya adalah Tinggi dan Besar Sebagaimana Pemberitaan Pupra Panja Istana-istana Yang ada di Majapahit Atau istana-istana Sebelumnya Itu senantiasa Dikelilingi ya Bahasanya Prapanja adalah Putanya Batabang Umider Makandel Aruhur Jadi Candi-candi Atau istana-istana Dikelilingi oleh tembok Batu Batam merah Umider Mengeliling Makandel Tebal Aruhur Sangat tinggi Nah ini Ini kemudian Tembok yang kedua Jadi sesuatu yang Sangat luar biasa Sekali Bahwa Candi-candi Dahulu Dengan Dikelilingi oleh tembok Tembok Dan sebuah Kapura Kapura Masuk Yang artinya Memang Candi ini Sangat-sangat Sakral Dan magis Benar-benar Dibatasi oleh tembok Berlapis Benar-benar Untuk Membatasi Yang luar Area Profan Keseharian Dengan area Sakral Sehingga Orang-orang Ketika beribadah Di dalam Bangunan suci Ini tidak terganggu Dengan orang-orang Atau aktivitas Keseharian Yang ada di luar Sebuah area Yang benar-benar Area suci Untuk meditasi Bening Dan penuh ketenangan Panjang Sekitar tembok Bagian luar Ini cukup panjang Bisa lebih dari 30 Sekitar 30 meter 30 meter Kesana Kemungkinan tembok Yang bagian dalam Ini Kemungkinan sekitar 20 meter Panjangnya 30 x 30 meter 3 x 3 Sekitar 90 meter Persegi Jadi sesuatu yang Sangat luar biasa Sekali Yang biasanya Pada masa lalu Bangunan-bangunan Kuno seperti ini Selain tembok Dan keindahannya Termasuk kemudian Ditanami oleh Berbagai macam Bunga-bungan indah Berjajar Seperti Bana Nagakusuma Karawira Puring Andong Dan aneka Bunga-bunga Yang indah lainnya Dan ini salah satu Jejak memang Kearifan Serta Keluhuran Budaya Pada masa kuno Jadi Kalau kemudian Eropa Pada waktu itu Masih gelap Gulita Nista Dan dipenuhi Dengan drama Berkabung Namun Kemudian Nusantara Di abad ke-7 Dan ke-8 Kita akan bisa melihat Begitu indah Dan mewahnya Bangunan Borobudur Bangunan Prambanan Candi Terima kasih telah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan jika Dan jika kita lihat Tanah yang ada di sana Dan jika kita lihat tanah yang ada di sana Itu adalah tanah asli ya Karena tanah yang bawah ini Pernah digali untuk Aktivitas produksi batu bata Tanah yang asli di sana Artinya Bangunan ini benar-benar jauh Terpendam di dalam tanah Sedalam 4 sampai 5 meter ya Jadi diduga Kemudian Bangunan-bangunan seperti ini Atau Sejenisnya Kita akan bisa mendapati Kemudian Apa namanya Sawah-sawah Di lembah-lembah Di gunung-gunung Artinya Tanah leluhur kita ini Masih menyimpan Banyak sekali Tinggalan Yang tersembunyi Di dalam tanah Kemudian kita naik Ke bagian tengah Ternyata di sini adalah Sebuah tanah Yang ditinggikan Pada masa lalu Sebagaimana Borobudur Borobudur yang besar itu Bukan dibangun di atas bukit ya Bukan di dalamnya Adalah penuh dengan batu Melainkan Tanah urukan Yang ditinggikan ya Tanah urukan Yang ditinggikan terlebih dahulu Kemudian Baru di atasnya Dibentuk atau dibuat Struktur candi Atau istana Jadi di sini kemudian Hal yang sama Jadi Melihat bahwasannya Wangsa isana Atau pendiri dari Candi ini adalah Ibu Sindok gitu ya Yang abad ke-10 Yang ingatan memori mereka Itu masih ingat Ketika pembangunan Besar-besaran ya Di Jawa Tengah Abad ke-8 Dan ke-9 Yaitu Borobudur dan Prambanan Itu masih ingat Bahwasannya Pola-pola Pengbangunan Itu adalah Teknik-teknik yang Diwariskan Sebuah tanah Yang ditinggikan Terlebih dahulu Untuk kemudian Meninggikan Derajat dari Sebuah bangunan suci Itu sendiri Kemudian di atas Tanah urukan ini Dibangun Sebuah istana Atau candi ya Yang saat ini Kita bisa lihat Ada 3 candi Perwarah Bagaimana kemudian Candi Prambanan Juga ada Candi Perwarah Memang kita ketahui Candi-candi ini Adalah lebih kecil Relatif lebih kecil Daripada Candi Prambanan Namun memiliki Makna kesejarahan Yang sangat tinggi ya Dalam mempersiapkan Jawa Timur Sebagai peradaban besar Empu Sindok Di abad ke-10 Benar-benar Menyiapkan Sebuah landasan Atau fondasi Yang akan kemudian Melandasi Atau menjadi fondasi Peradaban yang akan Muncul selanjutnya Itu lebih besar lagi Sehingga Empu Sindok Sebagai peletak fondasi Peradaban kuno Di Jawa Timur ini Ini kemudian Dilanjutkan oleh Kahuripan Kadiri Singosari Dan terakhir Majapahit Majapahit Yang berdiri Di atas Sereruntuhan Empu Sindok Inilah Yang kemudian Mewarisi Nusantara Dengan semboyannya Dan dengan semangat Palapanya Termasuk kemudian Mahapati Kajamada Juga kemudian Generasi-generasi Dan pahlawan-pahlawan Yang selanjutnya Yang ternyata Itu semua pasti Disiapkan oleh Leluhur sebelumnya Sehingga Diduga Empu Sindok Ini adalah Peletak fondasi Dasar Peradaban Jawa Timur Yang akan Dipersiapkan Sehingga kemudian Di puncak Peradaban Jawa Timur Adalah Majapahit Yang mampu Mengayomi Dan menaklukkan Seluruh Nusantara Serta Memakmurkannya Dengan potensi Berasnya Bisa kemudian Diimpor Dan memberi makan Masyarakat Seluruh Nusantara Dan ini semua Semata-mata Bukan hanya Faktor agama Melainkan Faktor jati diri Faktor motivasi Faktor inspirasi Termasuk Faktor ideologi Bahwasannya Bangsa Jawa Pernah Menjadi bangsa Terbesar Di dunia Dan pada abad ketujuh Sejarah dunia Mencatat Hanya Ada Tiga Negara Adidaya Di dunia Pada abad ketujuh Yaitu Dinasti Umayyad Di barat Dinasti Tang Di timur Dan Sriwijaya Serta Sailendra Di Asia Tenggara Semoga Bermakas Terima kasih Tenggara 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 Terima kasih telah menonton